Saya akan jawab berikutnya yang terkait dengan satelit ya Mbak Fathia. Jadi kita sudah tahu bahwa BRI punya berisad dan kita sudah rasakan manfaatnya begitu. Seperti pada saat kemarin mati listrik begitu, karena satelit itu langsung koneknya kepada data center kita. Sehingga titik-titik yang menggunakan berisad itu kalau titik sana sudah ada gensetnya, begitu langsung layanannya kemarin kita lihat hidup begitu ya, karena tidak perlu melalui jaringan operator lain yang panjang yang membutuhkan listrik, sehingga kebanyakan kita lihat mereka punya problem juga dengan supply jatuh daya. Nah oleh karena itu, ini kan kita juga ingin bagaimana sisi dari penyediaan konektivitas ini handal begitu ya. Nah kita, kalau sekarang berisad kan adanya di Papua ya, nah sementara itu seringkali kita juga tidak mudah bagi yang lokasinya ada di barat, karena terlalu miring ininya. Nah oleh karena itu diversifikasi yang saya maksud di pemerintahan itu adalah tahun ini kita akan melakukan swap, melakukan swap dengan partner operator telekomunikasi untuk kita punya transporter di sisi Indonesia Barat. begitu ya, kita sudah melakukan semacam RFI dengan partner-partner operator dan yang kita sudah mendapatkan beberapa kapasitas yang kita bisa tukar. Nah kemudian itu juga tidak cukup, saya rasa pengembangan ke depan pasti butuh bandwidth juga makin besar. Nah kita BRI juga sudah punya slot baru antara di 103 gitu ya, 103 bujur, apa di bujur barat ya, itu akan menjadi potensi nanti untuk kita, karena kalau satu satelit saja mungkin juga tidak cukup, harus ada backup begitu, nah tapi kita juga merencanakan, karena itu meluncurkan kan perlu waktu 3 tahun begitu, itu langsung dengan kapasitas yang high throughput, high throughput ya, karena langsung dengan kapasitas yang tinggi, broadband bisa meng-cover langsung broadband begitu. Nah itu nanti juga kita dengan menggunakan, modelnya bisa menggunakan partner, tapi yang jelas operatornya bukan lagi BRI yang mengerjakan, tapi kita rencananya akan dioperasikan oleh anak perusahaan kita yang memfokus di bidang pengolahan satelit.